Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Ina Helena Aprihani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini dimana lagi kalau bukan di ENR Project Review buat Anda yang baru melihat video dari channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh tonton video ini sampai habis ya teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya check this out akhirnya kur BRI tahun 2023 sudah bisa disalurkan tetapi terdapat beberapa persyaratan baru yang mungkin akan menjadi kendala bagi teman-teman yang ingin mengajukan kur BRI di tahun ini terutama untuk nasabah existing atau nasabah lama beberapa peraturan dan persyaratan kur BRI tahun 2023 ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita prediksikan di channel ini tapi kembali lagi untuk persetujuan kur tergantung hasil survei mantri putusan kepala unit serta sistem yang berlaku tidak bisa disamaratakan semua masyarakat bisa menerima kur berikut adalah beberapa aturan baru kur BRI tahun 2023 yang perlu teman-teman ketahui sebelum mengajukan ke kantor BRI supaya teman-teman tidak salah paham untuk memudahkan teman-teman memahami perbedaan peraturan kur 2022 dan kur 2023 kita akan membandingkan kedua peraturan tersebut diantaranya pertama yaitu suku bunga kur suku bunga kur tahun 2022 diantaranya kur super mikro 6% per tahun kur mikro 6% per tahun kur kecil 6% per tahun pada tahun 2023 ini berubah menjadi kur super mikro yaitu 3% per tahun khusus debitur baru serta kur mikro dan kur kecil suku bunga beban debiturnya yaitu pertama pinjaman ke-1 6% per tahun bagi debitur baru kur 2023 pinjaman ke-2 yaitu 7% per tahun untuk suplesi pertama pinjaman ke-3 yaitu 8% per tahun untuk suplesi ke-2 dan pinjaman ke-4 yaitu 9% per tahun untuk suplesi ke-3 jika limit pinjaman kur masih tersisa yang kedua yaitu kriteria calon debitur kur BRI kriteria calon debitur kur BRI tahun 2022 yaitu untuk kur super mikro belum pernah menerima kredit kur atau merupakan debitur baru kemudian tidak sedang menikmati kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial baik di BRI atau bank lain yang kedua untuk kur mikro dan kur kecil tidak sedang menikmati kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial sementara untuk aturan baru kriteria calon debitur kur tahun 2023 kata tidak sedang menikmati diganti dengan belum pernah berikut peraturan kriteria calon debitur kur BRI tahun 2023 pertama kur super mikro belum pernah menerima kur sama seperti tahun 2022 kemudian belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial baik itu di BRI atau bank lain yang kedua kur mikro belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial baik itu di BRI ataupun di bank lain maksud dari keterangan tersebut adalah jika nasabah pernah menerima kredit umum komersial meskipun sudah lunas tidak dapat diberikan atau dilayan ikur tahun 2023 kredit komersial yang dimaksud adalah kredit komersial di BRI ataupun di bank lain karena logikanya jika debitur pernah menerima kredit komersial berarti nasabah tersebut sudah bankable dan tidak masuk dalam persyaratan kriteria calon debitur kur contoh kasusnya seperti ini misalkan teman-teman pernah menikmati pinjaman komersial di bank mandiri setelah pinjamannya lunas kemudian mengajukan kur ke bank BRI tetapi sistem terbaru SIKP sistem informasi kredit program akan membaca hal tersebut dari SLIC atau sistem layanan informasi keuangan bahwa calon debitur kur tidak berhak menerima kur karena pernah menerima kredit komersial atau umum baik di BRI ataupun bank lain yang ketiga yaitu agunan tambahan atau jaminan disinilah hal yang membuat penyaluran kur BRI dikurangi dan diperketat oleh pihak terkait semua itu karena peraturan baru dari anggota DPR dan kementerian terkait untuk masalah agunan jadi seperti ini penjelasannya pinjaman kur sampai dengan 100 juta pada tahun 2022 tidak diperlukan agunan tambahan atau tidak ada sanksi terkait subsidi bunga atas agunan tambahan yang disimpan di bank aturan mengerikan untuk pekerja lini kredit keluar pada kur tahun 2023 ini yaitu dalam hal penyaluran kur jika pihak bank meminta atau menerima agunan tambahan coba bayangkan nasabah sukarela memberikan agunan pun tidak boleh teman-teman jika pihak bank menerima atau meminta agunan tambahan dalam hal penyaluran kur sampai dengan 100 juta pada tahun 2023 maka penyalur akan menerima sanksi yaitu subsidi bunga kur tidak akan dibayarkan atas penerima kur yang bersangkutan inilah yang pernah saya jelaskan mengenai aturan terbaru kur yang akan membuat penyaluran kur BRI semakin ketat karena akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri nyimpen jaminan aja banyak yang nunggak apalagi gak nyimpen apa-apa yang keempat yaitu akumulasi akad dan plafon kur aturan akumulasi plafon kur pada tahun 2022 adalah kur super mikro maksimal 10 juta dan 1 kali pinjaman kur mikro sektor produksi tidak dibatasi akumulasi plafon kur kur mikro non produksi untuk tahun 2019 ke bawah total akumulasi plafonnya maksimal 100 juta dan untuk 2020 ke atas total akumulasi plafonnya yaitu 200 juta kemudian untuk kur kecil atau kur retail batas akumulasi plafonnya adalah 500 juta sementara untuk tahun 2023 ini aturan maksimum akumulasi plafon kurnya berubah yaitu seperti kur super mikro tidak dibatasi tapi maksimalnya hanya 10 juta untuk kur mikro kur mikro sektor produksi yaitu 4P pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan maksimal 4 kali dan atau akumulasi plafonnya sampai dengan 400 juta untuk kur mikro di luar sektor 4P maksimal 2 kali dan atau akumulasi plafon maksimalnya 200 juta untuk kur kecil atau kur retail tetap akumulasi plafon kurnya maksimal 500 juta yang kelima yaitu aturan gradasi kur maksud dari aturan ini meskipun lintas segmen kur plafon kur segmen sebelumnya tetap dihitung untuk menentukan jumlah akumulasi plafon dan kenaikan suku bunga contohnya kita pernah menerima kur super mikro tahun 2022 dan sekarang ingin mengajukan kur maka suku bunga yang dipakai adalah 7% karena merupakan pinjaman kedua meskipun beda segmen kur yang keenam yaitu aturan lainnya aturan baru lainnya diantaranya adalah yang pertama calon debitur kur super mikro tidak ada batasan lama usaha jika usaha debitur berjalan di bawah 6 bulan wajib mendapatkan pendampingan atau pelapihan dari pihak terkait tergabung dalam kelompok usaha dan memiliki anggota keluarga yang memiliki usaha produktif yang kedua pada sistem yang berjalan saat ini semua pengajuan kur wajib memasukkan NPWP yang terdaftar padahal pada aturan yang berlaku NPWP hanya wajib pada pinjaman kur di atas 50 juta yang ketiga untuk kur kecil atau kur retail pinjaman modal kerja jangka waktu maksimalnya sampai dengan 4 tahun atau 48 bulan yang keempat wajib ikut serta dalam program BPJS berlaku pada pinjaman kur kecil atau kur retail di atas 100 juta di kantor cabang atau KCP bagaimana apakah teman-teman masih berhak menerima kur BRI tahun 2023? saya sarankan jika teman-teman sudah punya jaminan untuk migrasi atau naik kelas saja ke kredit komersial biarkan teman-teman yang lain yang lebih berhak menerima kur untuk menikmati kredit subsidi pemerintah tersebut hal lain yang menjadi kendala adalah kuota kur per mantri pada tahun ini sangat sedikit sekali karena penyesuaian dengan kapasitas BRI dan performa pinjaman serta tunggakan serta kredit macet mantri tersebut jika pinjaman mantri tersebut tumbuh terutama kredit komersial tunggakannya terkendali, kredit macetnya sesuai target maka kuota kur akan ditambah sebaliknya jika itu tidak terjadi maka kuota mantri tersebut akan tetap atau bahkan dikurangi mungkin itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat ya guys jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya teman-teman jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda sekali lagi subscribe bagi yang belum as always tetap semangat mencari rejeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you